Hai, selamat datang kembali dengan Timnas TV. Gimana? Pasti udah gak sabar kalau ada video menarik apa sih dari Timnas TV? Langsung aja yuk kita lihat videonya. Halo semuanya, kembali lagi bersama Timnas TV. Berikut ini, kami tampilkan kabar tapi tak update Timnas Indonesia. Berikut liputannya. Jadwal AFCU 1916 Resmi Diundur Dapat anggota komita eksekutif Federasi Sepak Bola Asia, ediklar secara virtual hari ini, memutuskan sejumlah perubahan kalender kompetisi. Di antaranya, adalah pengunduran sejumlah turnamen, yang jadi kelembetan tahun ini ke awal tahun 2021. Situasi pandemi virus corona yang melihat dunia saling terpaksa membuat agenda kompetisi berantakan, hingga AFC selaku konfederasi Sepak Bola Asia harus mengambil keputusan. Ditetapkan bahwa Piala Asia U16 2020 di Bahrain, dan juga Piala Asia U19 2020 di Uzbekistan, harus ditunda hingga tahun depan karena kondisi akibat wabah virus corona. Dengan demikian, Timnas Indonesia U16 berpenduduk aksi mereka di Piala Asia U16, yang semisnya dikeluar November tahun ini. Pun juga Timnas Indonesia U19 yang tengah musuh pelatihan di Kruasya untuk Piala Asia U19 2020, yang semisnya Oktober. Pada rapat eksekutif AFC ini juga, berdipaparkan keleboran Audi Piala Asia selama 2019, serta diputuskan bahwa terdekongres AFC ke-30 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sintayong dengan anak-anak asuhnya habiskan nafas hingga 90 menit. Poli Timnas U19 Indonesia Sintayong dengan anak-anak asuhnya memacu stamina juga bisa nafas, dan seolah akan pingsan saat bertanding. Peningkatan stamina memang menjadi perlatihan utama Sintayong, selama menukangnya Timnas U19 Indonesia. Pelatih asal Korea Sintayong semakin gede mengejau stamina pemain Timnas U19 yang setengah musuh pelatihan di Kruasya. Selama berada di Kruasya, Timnas U19 Indonesia segera mengikuti Internasional U19 West Friend di turnamen 2020. Jauh ini, skuad gerda muda sembilan dua pertandingan, yaitu melawan Timnas U19 dan Kruasya. Hasilnya, Timnas U19 Indonesia kalah 0-3 di Kruasya, dan 1-7 di Kruasya. Atau tetapi, bukan kekawahannya membuat Sintayong kecewa pada performa Timnas U19 Indonesia. Sintayong lebih kecewa, karena para pemain Timnas U19 Indonesia gagal memaksimalkan stamina mereka saat bertanding. Masalah stamina pemain memang menjadi pembangsa utama pelatihan asal Korea Selatan itu. Maklum, Timnas U19 Indonesia sejatinya mampu menahan Bulgaria 0-0 hingga menit ke-77. Sintayong mengakui memaksimalkan fisik setiap pemainnya. Oleh karena itu, dia meminta para pemain mengeluarkan tenaga tanggal pemikir bakal menjelani 90 menit. Dampak AFG U16 dan U19 ditunda, program latihan Timnas pun berubah. Program latihan Timnas U19 Indonesia kini terpaksa di rombak pelatihan penundaan KELASI U19 dan U16 2020. Bahkan, program latihan Timnas U16 dan U16 Indonesia pun kini terpaksa di rombak pelotak. Timnas U19 dan U16 sendiri sudah menjalankan tindak pemusatan latihan. Untuk Timnas U16 Indonesia, mereka kini masih berada di Kroasia. Pernilai untuk coba sepanjang September 2020. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan menuturkan, kena adanya penundaan Piala Asia U19 dan U16 ini. Jika membuat, pasukan keterusantara yang sekembali di Kroasia, lantas akan memajukan TSI ke Turki pada Oktober 2020. Iriawan mengatakan PSSI sendiri juga masih mempertimbangkan pilihan TSI ke negara lain setelah Turki. Konversi sepakulah Asia FC berusia mengumumkan bahwa mereka telah menunda Piala Asia U19 dan U16 2020. Awalnya, dua turnamen tersebut terbuka bergubah pada Oktober dan November 2020 mendatang. Namun kini akibat pandemi COVID-19 yang tak kunjung itu membuat AFC menegaskan langkah mereka untuk menunda dua turnamen tersebut dengan menggesarnya ke awal tahun 2021. Siap Berikan Kejutan Lawan Timnas Arab Saudi Tim Indonesia U19 berdekat memberikan kejutan pada laga terakhir di International U19 friendly turnamen 2020 melawan Arab Saudi. Pelatih Sinta yang mengaku, anak asumnya siap bermain midback lagi dari dua laga sebelumnya. Tim Indonesia U19 menelan dua kekelompatan dari Jawa U19 friendly turnamen 2020 di Kuler di Kruasia. Pintas Sleiman dan Jawan-Jawan Gopo sepuluh dan hanya mencetak satu gol. Situasi yang terhubung juga dialami Arab Saudi. Mereka menelan dua kekalahan, Gopo on tujuh gol, mencetak lima gol. Jadi, laga nanti merupakan dua antara dua tim yang terluka. Pelatih Sinta yang meminta Tim Indonesia U19 tanggapan yang sepulah mata kekuatan Arab Saudi. Nah itu, lihat dari dua hasil pertandingan yang sudah dimainkan di mana Arab Saudi hanya kalah dengan selisih gol yang tipis. Meskipun demikian, Sinta yang menegaskan pasuknya siap tempur dalam laga nanti. Pelatih berusia lima berhutun itu berharap, anak asumnya bisa memberikan penampilan terbaik. Dekat kuat Sinta yang untuk perbaiki performa Tim Nas U19 Tim Nas U19 Indonesia bertekad bermain lebih bagus saat melawan Arab Saudi. Laga kontra Arab Saudi menjadi penandingan terakhir Tim Nas U19 Indonesia pada internasional U19 fan di turnamen 2020. Duel Tim Nas U19 Indonesia versus Arab Saudi Namun, di balik kekalahan itu, dia menilai para pemain Tim Nas U19 dan mengalami perkembangan yang bagus. Adapun, pemain belakang Tim Nas U19 kemantri berjanji dan rekan-rekan yang akan berjuang lebih keras lagi saat melawan Arab Saudi. Fakta menarik Tim Nas Indonesia lawan Arab Saudi Ada salah satu fakta menarik yang terjadi menjelang laga Tim Nas U19 Indonesia melawan Tim Nas U19 Arab Saudi nanti. Pasalnya, Tim Nas U19 Indonesia dan Tim Nas U19 Arab Saudi memiliki nasib yang tak jauh berbeda dalam mengarungi internasional U19 fan di turnamen 2020 di Kroasia. Tercatat, kedua kubu masih belum menyetelkan di angka 3 poin alias mendapatkan kemenangan dalam turnamen tersebut. Tim Nas Keterlanjukan coba ke Turki meski Piala Asia ditunda. Menangkapi tentunya Piala Asia U19 2020 di Uzbekistan, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule mengakur tetap mendukung keputusan AFC. Setelah musuh telat yang dikora Asia selesai, juga siap mengirim para pemain totisi lanjutan di Turki. Apalagi, PSSI-nya Turki sudah menitucui proposal selamat datang dengan timnas di Indonesia U19. Sementara itu, baga sekawan dan kawan-kawan masih akan menyelesaikan satu pandangan tercoba di Kroasia, yakni melawan Arab Saudi Press September 2020 mendatang. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa! Bye Bye! Terima kasih.